Berikut adalah hasil sementara pertandingan badminton Asia Team Championships antara tim beregu Putri Indonesia melawan tim beregu Putri Hongkong. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Hongkong, Losinian Happy, dengan skor 21-14 dan 21-16 dalam durasi 38 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Hongkong kosong. Di partai kedua, Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan Ganda Putri Hongkong, Yang Ngating, Yang Pui Lam, dengan skor 19-21, 21-10, dan 21-19 dalam durasi 1 jam 7 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Hongkong kosong. Di partai ketiga, Tunggal Putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Hongkong, Yang Sumye, dengan skor 21-14 dan 21-13 dalam durasi 45 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Hongkong kosong. Dengan keunggulan Indonesia atas Hongkong ini, maka, Indonesia, sudah dipastikan lolos ke babak perempat final, dengan status, Juara Group X. Sementara itu, Hongkong, juga berhasil lolos ke babak perempat final, dengan status, Runner Up Group X. Di partai selanjutnya, Lanitria Mayasari, Ripka Sugiyarto, akan melawan Ganda Putri Hongkong, Louis Lok Lok, Eng Wingyung. Dan di partai kelima, Stephanie Wijaya, akan melawan Tunggal Putri Hongkong, Li Yang Kauing.